Intro Komisi 1 DPRD Maluku melaksanakan kunjungan kerja ke Kodam 16 Patimura pada Senin 28 Juni 2021 untuk menemui Pangdam 16 Patimura Majenteni Jeffrey Arahwarin guna membahas beberapa poin penting yang menjadi aspirasi masyarakat Maluku 3 poin penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut ialah yang pertama, mengenai pertahanan keamanan di Maluku dan yang kedua, mengenai persoalan kuota dalam rekrutmen baik Tamtama, Bintara, dan Akmil yang harus menjadi prioritas adalah anak daerah dan yang ketiga, yaitu pembentukan Kodim-Kodim di daerah pemekaran yang sampai saat ini belum ada seperti Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya Amir Umrah selaku Ketua Komisi 1 DPRD Maluku kepada wartawan selasa 29 Juni 2021 menyampaikan apresiasi kepada Pangdam 16 Patimura Majenteni Jeffrey Arahwarin dikarenakan perhatian yang diberikan beliau untuk masyarakat Maluku yang sangat luar biasa khususnya pada daerah pelosok-pelosok terdalam di Maluku ya, kunjungan Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku ya, waktu kami bersama dengan Pangdam 16 Patimura kemarin dalam rangka kita mengkuresikan ada beberapa hal menjadi aspirasi masyarakat Maluku yang pertama adalah kita disusukan terkait dengan persoalan mahasiswa dan percanaan keamanan di Provinsi Maluku yang kedua adalah kita menyampaikan terkait dengan persoalan porsi dalam reputmen baik itu tamtama maupun bintara dan akmil itu berarti jadi prioritas anak-anak daerah anak-anak daerah itu jadi prioritas utama yang ketiga adalah kita menyampaikan satu aspirasi menyangkut dengan pembentukan cabang-cabang, pembentukan kodim-kodim kodim-kodim yang ada di daerah-daerah pemekar yang sampai hari ini belum seperti Maluku, Kota Tual, begitu juga adalah di Kabupaten Jepulauan Aru begitu juga di MBD itu adalah daerah perbatasan yang berbesar antara negara sehingga memang kami menyampaikan kepada Pak Pangdam untuk menjadi perhatian catatan dan itu kami sampaikan aspirasi nanti kami juga sampaikan kepada langsung menyampaikan ke Pak Kasat di pusat untuk menyampaikan aspirasi yang sama dan dalam kondisi diskusi kita terkait dengan kondisi keamanan keamanan kita di Maluku memang suasana dan luar biasa ada berapa langkah-langkah strategi kebedakan dan kami juga menyampaikan apresiasi kepada Pak Pangdam karena Pak Pangdam bisa bikin dalam rata untuk membantu masyarakat yang kita ditemuri untuk pembangunan jembatan yang memang masyarakat sampai hari ini mengidam-idamkan ini suatu langkah yang sangat luar biasa sebagai representasi mewakili masyarakat Maluku menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Pangdam yang luar biasa mencoba untuk memperhatikan masyarakat-masyarakat kecil yang terdampar di wilayah yang sangat telosok adalah apateng kepulauan serang bagian timur yaitu adalah KKT dan begitu juga adalah kami menyampaikan dengan persoan akal menyangkut dengan kondisi keamanan karena kalau kita bicara terjadi instabilisasi terjadi karena hubungan dengan kondisi kemiskinan karena kalau terjadi kemiskinan terjadi baik sehingga masyarakat juga bisa melakukan hal yang tidak ingin karena perlukan lapar dan perlukan mati itu ada beberapa catatan menjadi masukan dan kami menyampaikan akibrasi dan itu ada Pak Pangdam sangat memberikan respon positif kepada tiga poin penting yang kami menyampaikan tadi yang pertama yang tersebut tentang masalah pertahanan keamanan yang ada di protokol itu yang kedua menyampaikan persoalan masalah prioritas prioritas anak daerah dalam reputmen reputmen TNI yaitu baik itu dalam Dewatan Utama Bintara maupun Admin untuk menjadi prioritas utama untuk pesanan daerah ke depan untuk menjadi prioritas yang paling penting karena selama ini memang kadang dari contohnya yang terjadi seperti kemarin Maluku pangga daripada folder itu ternyata kan diantara lima orang dan anak daerah cuma anak maluku cuma satu kita harapkan ke depan itu harus anak maluku empat dan penjualan satunya jangan sampai disini cuma tempat cuma jadikan sebagai ini lalu orang-orang yang pindah apa yang punya jabatan-jabatan kemudian orang luar dan datang untuk mengambil Maluku sebagai catatan lalu mengambilkan anak daerah tidak diperhatikan yang baik itu sehingga mudah-mudahan catatan itu kami harapkan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadikan dan berarti kepada Pak Pangdam untuk berhasil dan Pak Pangdam sangat menarik dan contohnya kemarin ketika tamtama kemarin juga Pak Pangdam sudah melakukan langkah-langkah itu untuk menjadi produk anak daerah contohnya ketika beberapa daerah yang diminta catatnya 20 ternyata beliau masih masuk sampai tambah 22 orang itu luar biasa dan menjadi perhatian dan kami menyampaikan atas kebetulan dia sebagai anak daerah kami sangat bangga sebagai produk anak daerah sehingga memang punya perhatian dan punya pendidikan terhadap negeri ini yang berkita terkadir terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati